Intro Untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara wakina masing-masing selama 12 bulan Intro Intro Nia Ramadhani, aktris berusia 31 tahun yang kedapatan mengonsumsi sabu di rumahnya pada Juli lalu ini pada Kamis 23 Desember menghadiri sidang di Pengadilan Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum bersama sang suami Ardi Bakri dan supir mereka yaitu Zen Vivanto yang juga memakai sabu Nia dan Ardi yang kompak mengenakan baju bermotif kotak-kotak ini bersama supir mereka dituntut 12 bulan masa rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat atau RSKO Cibubur usai persidangan Nia Ramadhani menyoroti adanya perbedaan antara hasil rekomendasi BNN terpadu dengan tuntutan pihak jaksa penuntut umum atau JPU dalam kasus terkobai yang menjeratnya Nia bahkan merasa kaget dengan keputusan jaksa sebab rekomendasi dari BNN yaitu 3 bulan rehabilitasi tak terima Ardi Bakri akan melakukan pembelaan pada sidang selanjutnya Tetapi barusan kami mendengarkan keputusan sejujurnya sedikit kaget karena hasil assessment terpadu yang dilakukan oleh BNN kami diperlucuk 3 bulan rehabilitasi tetapi barusan kami dengar keputusannya katanya 12 bulan saya gak tahu atas dasar apa di sini saya cuma berharap mudah-mudahan keputusannya minggu depan atau 2 minggu lagi kami bisa diperlucuk seperti yang lain juga kami bisa mendapatkan keadilan juga karena saya gak tahu dasar-dasar apa perbedaannya itu dari BNN 3 bulan bisa tiba-tiba diturunkan 17 bulan sub indo by broth3rmax